Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Seperti biasa sejumlah berita menarik telah kami rangkum untuk anda Bersama saya Triya Sabri Mita inilah headline news harian poskota edisi Jumat 20 Agustus 2021 Subdit 4 Jatan Ras Di Treskrim Mumpolda Metro Jaya berhasil meringkus 5 tersangka sindikat pencopet emak-emak yang sudah 50 kali beraksi Kelima pelaku yang terdiri dari 4 emak-emak dan seorang pria kerap mencopet di sejumlah pusat perbelanjaan Di wilayah Jakarta, Bekasi hingga Tangrang Selatan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan Pengungkapkan kasus ini berbekal rekaman CCTV dari sebuah pusat perbelanjaan Ada pun modus yang digunakan kelima pelaku adalah dikoordinasikan oleh YR sebagai otak sindikat copet emak-emak ini Peran masing-masing pelaku diantaranya ada yang mengalihkan perhatian dan mengambil barang curian sekaligus sebagai penada Yusri juga mengatakan penangkapan pelaku tersebut dilakukan di beberapa tempat Di antaranya di kawasan Kemayoran, Polo Gadung dan juga Bekasi Beralih ke berita selanjutnya Misteri pembunuhan sadis ibu dan anak yang mayatnya ditumpuk dalam bagasi mobil mewah jenis Toyota Alphard Di Subang, Jawa Barat mulai menemui titik terang Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi sudah mengarah kepada pelaku yang diduga kenal dekat dengan para korban Ada pun latar belakang aksi pembunuhan keji itu karena sakit hati Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan pihaknya sudah memeriksa setidaknya 17 orang saksi Dimana dari jumlah tersebut sudah mengerucut ke orang-orang terdekat Salah satu yang diperiksa intensif adalah suami sekaligus ayah korban yang terakhir kali mengobrol pada malam sebelum terjadi pembunuhan Tawuran antar warga di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Kampung Rawa, Johor Baru, Jakarta Pusat kembali pecah Bahkan kali ini, satu orang tewas menjadi korban dalam aksi tawuran tersebut Tawuran warga yang menewaskan seorang pengemudi ojek online saat hendak melerai ternyata bukan pertama kali terjadi Sejak Januari sampai Agustus 2021 setidaknya ada tiga kali tawuran antar warga Berdasarkan keterangan sejumlah warga, aksi tawuran berskala kecil sampai besar selalu terjadi Bahkan ada desas-desus bahwa tawuran sengaja dimunculkan agar praktik peredaran narkoba di kawasan itu menjadi tidak terendus Sementara untuk para pelaku, mayoritas masih berusia muda atau di bawah umur Nah pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Deadline News Harian Postkota edisi Jumat 20 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya Tidak Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!